Entah saya suhu tidur, entah tidak tidur, tapi saya tujuannya adalah alam bawah sadar. Bukan telinganya, bukan akalnya, bukan perasaannya, tapi saya niatkan ya Allah sampaikan ayat ini dan apa metode yang akan saya lakukan nanti menyasar ke alam bawah sadarnya. Nah itu, saya niatkan dan pasti akan sampai. Dan saya yakin, karena saya orang yang tahu. Loh, apa hubungannya yakin mu itu sama ayat? Oh iya iya. Kalau sampaikan gak yakin bisa sampai seperti itu, sampaikan mulai sekarang gak usah takdindan. Loh, Tuhan lillah, loh baca, pape emang ayat kursi dan sebagainya. Kemana sampaikan tuju, ditujukan ayat Al-Quran itu? Ke seseorang yang ada di alam bawah sadar, dimensi lain. Itu kok sampai, bisa yakin sampai, kenapa hanya alam bawah sadar dari seseorang yang dekat ini sama yang tidak bersayang. Lintas dimensi. Bahkan luar biasanya hati kita semua Allah berikan, mampu menyampaikan niat ke hadratul kursi Allah jala-jala lalu. Allahumma. Kata-kata dan hati itu sampai di mana ketika kita membaca Allahumma? Sampai ke hadratul Allah yang sudah tidak bisa kita ramakan dimensi lagi. Oke, sepakat. dimodali hati begitu terang, kenapa masih bergumul dengan kegelapan. Oke. Saya sediam, saya ingin memahami bahwa kita sepaham saat ini. Saya ulangi hati kita ini, di mana Allah percayakan Al-Quran untuk kita baca. Allah sudah memodali sesuatu yang luar biasa. Sanggup menyampaikan bacaan Al-Quran ke hadrat Allah. Sanggup menyampaikan bacaan Al-Quran terlimpas dimensi ke alam baza. Apalagi cuma merupiah orang dari Temanggung ke Sumatera. Masih satu dimensi. Apalagi cuma bacakan alat Al-Quran supaya sampai di dalam air. Dan airnya tidak di sini, airnya di Sumatera. Airnya di Amerika. Kenapa masih ragu bahwa kita tidak mampu? Sepakat. Sepakat. Masih firul-furan. Itu Ahdulawahi. Jadi, baca Ahdulawahi. Ayat Ahdulawahi, bacakan, kemudian praktekkan. Nanti, kalau waktunya cukup, saya praktekkan Ahdulawahinya. Supaya jenengan merasakan bagaimana sensasi masuk ke alam bawah sadar. Tidak oleh saya, tapi oleh Al-Quran. Saya ulangi, tidak oleh saya. Bahkan tidak oleh jenengan sendiri. Tapi oleh Al-Quran yang hanya dibekali, dibekali sedikit niat. Tanpa tendensi. Dibekali oleh keikhlasan. Pengenalan kita terhadap kesuncian dan kehadungan Al-Quran. Masuki sensasinya. Dan, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Abu. Selamat datang di zona luar biasa. Mu'jizat Al-Quran. Mu'jizat terbesar Rasulullah yang diwariskan untuk kita semua. Kalau cukup waktunya, saya akan praktekkan mengantar jenengan. Saya ulangi bahwa Al-Quran, ya, seratanya, itu lebih tinggi dari kita. Oke, ini bisa dibahami ya. Jadi, ketika sampai membaca izib Nasr, ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok, dan Allah mengijabai. Ketika jenengan membaca izib Bahar, sampai ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok, kemudian Allah ijabai. Maka, ketika membaca Al-Quran, seluruh izib ini tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Seorang roki harus tahu, ketika dirinya malas membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, ya, ini dalam arti bukan jenengan yang malas, tapi Al-Quran yang tidak sudi dibaca oleh mulutnya. ini harus seperti itu. Ketika kita malas menghafalkan ayat Al-Quran, barangkali jalan-jalan Al-Quran yang tidak sudi dihafalkan oleh hati yang tidak pernah mau berbersih. level lebih tinggi Al-Quran. dia tidak seperti ilmu yang sesuka hati kita bisa pakai. Jangan masuk ke area orang-orang yang dolip, apalagi mendolimi ayat Al-Quran. Sudah banyak ayat Al-Quran yang menerangkan, Allah telah melangati orang-orang yang menjual ayat Al-Quran. baik dengan harga nominal berupa uang, baik dengan untuk jabatan, bahkan untuk seorang roki, dijual ayat ini untuk menjadi pembangun otoritas sebagai roki yang hebat. Bahwa siapa yang roki di dalam hatinya saya sangat manjur, saya Alhamdulillah, walaupun kata-katanya Alhamdulillah, ada getaran hati yang tidak bisa dibodoh-bodohi, sangat dikenali oleh Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai roki jamnya rohnya saja, termasuk golongan orang yang menjual ayat Al-Quran. Hanya dengan kaibah, otoritas kegembangan seorang roki. Semakat. Semakat. Taskirul lawani. Kemudian setelah itu ada Taskirul kulun. Taskirul kulun. Merukyah lagi. Sampai yang, atau kita semua, pernah, ya, satu ketika membaca ayat Al-Quran, kemudian menangis. Padahal tidak tahu maknanya. Suatu saat, kita pernah mendengarkan orang membaca Al-Quran, walaupun itu anak kita atau istri kita. kemudian kita merasa senang. Padahal itu kita tidak tahu kenapa kita senang. Suatu saat, kita pernah berkumpul di majlis di pinggir seorang mursit. di sini, di mana kan? Panjirin Al-Quran Al-Makurullah, Romo Tiai Muhayminan, Gunarito, Mursit Torito, Shadiriyah. Ada berapa ribu manusia yang menangis ketika bertikir bersama beliau. Bahwa Taskirul kulun adalah metode penyembuhan, penyakit hati. Yang saya ulangi, ketika hati diobati, jasa otomatis akan menjadi sehat. Karena hati ini yang memamadoi jasa. Maka ada semacam artikel bahwa pinggir itu ternyata juga menyehatkan. Benar ya? Pernah baca ya? Menyehatkan tubuh. Kenapa? Nah ini bagiannya, bagian hati ini telah diperhatikan, diwariskan oleh guru-guru Mursit, pimpinan-pimpinan pinggir. Barangkali diantaranya itu adalah jenengan. Ketika jenengan memimpin pinggiran, berpikir bersama banyak orang, kemudian banyak jemaah yang menangis. Panjeningan sedang mempraktekan Taskirul puluh. Mengobati hati. Oke, jadi bukan hal baru. Saya tidak mengarangnya, tapi saya ingin lebih menjelaskannya supaya Rodi Jera tahu bahwa dia punya potensi untuk tidak hanya mengobati penyakit berkirpakan dia. Insya Allah, jika Allah izinkan, saya sanggup merugian hati orang lain. Amin ya Rabbal. Cuma syaratnya ya sakit. Masuk dokter lagi sakit, nyotik orang. Paham ya maksudnya? Saya percaya jenengan bukan orang, orang yang bodoh. Tapi kalau yang bingung, ya saya jelaskan. Maksudnya ya, ya bersihkan hati kita supaya kita juga bisa memberikan bias, bias cahaya Al-Quran yang ada di hati kita, yang setiap hari kita bersihkan, terbias kepada hati orang lain yang masih dalam kegelapan. semoga Allah memberikan memberikan hal itu kepada kita. Amin ya Rabbal. Taskilululululululululcululu. Singkat ya. Prakteknya di mana? Di sini ada. Sedikitlah. Halaman berapa itu? Di teknik. Teknik Taskilulululululululululululululululululululuh. 45 ini teknik ini berarti saya sederhanakan supaya yang tidak terbiasa karena tidak semua orang bicara itu ustad loh benar nggak kalau ustad biasa mungkin nggak pakai metode ini nggak apa-apa dia punya metode yang sendiri-sendiri yang dia sudah jalanin dan itu nyaman nggak masalah ini ini untuk menyamaratakan karena maka di saya sederhanakan tasbiru turun tekniknya ya ada Al-Qolbu dinding penutupnya adalah Al-Hijabul Jamal keindahan indikasinya ya indikasinya adalah orang ini orang yang sombong dan egois dia datang dengan penyakit panu penyakit panu atau gatel-gatel sepele lah dia dia datang minta dirubah semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita mengenali bahasa Tuhan seseorang kalau kita menyimpulkan orang ini sombong ya egois hampir seperti Firol panu aja nggak mau iyalah maka kita mengenali pintunya adalah Al-Qol Hidayah pengantarnya uraikan ketercerahan sifat sombong di sisi Allah dan di sisi manusia dengan bahasa ini saya tambahin sendiri ya karena tidak saya tulis dengan bahasa yang tidak menggurui karena orang sombong ketika keluar mendengar bahasa yang menggurui dia saya sudah langsung hati-hati ceritakanlah tentang seseorang sifatnya cerita narasinya narasi yang berita saya kemarin dikatakan orang masya Allah sombongnya kita ambil dia terkena sesuatu yang seperti ini seperti ini ya untuk kemasrakan orang lain silahkan ceritakan sebagai contoh karena Al-Quran juga menceritakan banyak contoh untuk kita nah kita tiru itu ya dengan bahasa yang tidak menggurui karena orang sakit dia tidak merasa sakit untuk hati loh ya untuk hati ini bahayanya orang yang punya penyakit hati dia tidak merasa ini menggurui maka bahasa menggurui ini dijauhi ya karena bahasa menggurui akan diterima oleh orang yang sombong sebagai orang yang sombong maka batu akan bertemu dengan batu ya tidak akan menyelesaikan masalah oke kemudian kuncinya adalah pengakuan diajak sedikit demi sedikit dengan kelembutan dengan hati yang lembut dengan perkataan yang santu dengan bahasa yang sangat-sangat kita pilih untuk tidak menyinggung langsung bersumber sakit jadi sakit yang mau diobati itu tidak merasa sampai tidak merasa kalau dia itu sedang sedang kita tangani oke ya bacaannya saya pilih salah satunya surat Al ayat 23 salah satu contohnya saya baca kita mengharap dengan bacaan ini Allah akan sampaikan ayat ini ke sumber sakitnya sumber kesombongannya karena Al-Quran ini sumber maka ketika menjadi pengobat dia tidak hanya ada di level kulit tidak hanya menghilangkan keluhan sakit tapi sakit itu sumber kenapa orang ini sakit orang yang punya penyakit hipertensi ini menurut penelitian dia jenis orang yang egois jenis orang yang selalu berangan-angan memiliki sesuatu yang dia tidak mampu selalu berangan-angan sesuatu yang lebih besar dari kemampuannya ini punya resiko hipertensi jarak tinggi maka ketika kita tahu kita pakai mana tas keruluh karena orang ini tidak hanya hipertensinya tapi juga ada bagian hati yang sangat nah ada banyak tas keruluh ya saya tidak bisa terangkan satu persatu tapi saya pilihkan memang ayat-ayat yang sederhana yang mampu kita abal kenapa saya pilih ko la rubana padahal banyak ayat yang lain karena sampai sudah biasa dengan ayat ini yang lain juga tidak saya tuliskan ayatnya karena pasti hafal seperti al-fu'ad itu al-fu'ad ini indikasinya orang yang suka pamer suka riak ya walaupun kita tidak boleh menghukumi orang ini riak tapi dari apa yang dia ceritakan bahwa kita menganggap orang lain riak kemudian kita ingin mengobatinya itu boleh menuduh riak kemudian kita menghukumi dia seorang riak itu saja sampai di sana karena itu yang al-fu'ad wala tato li ahiqa ya murohi jangan katakan buat dosa al-fu'ad orang yang riak tidak boleh tapi kita tahu mungkin orang ini riak seberusnya saya akan coba membacakan taskir untuk hatinya yang selalu riak ini dengan apa kuncinya al-mirtah ut-tawhid ya bacaannya adalah usahadat dan surat alias ya pak supaya sehat baca sama-sama nanti sampai berikan di rumah ya bacaannya usahadat berapa kali ya terserah sampera ya kalau aplopnya panggel ya cukup 2 kali 3 kali ya kalau aplopnya tipis ya seribu kali ya terimbang ya tapi ini gak usah setanak tapi so aja jadi bilangan berapa itu tergantung aplopnya 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 wakak kuat dan alias ringan sampai cukup sekali-sekali saja yang paling urusan saya agak agak ada yang punya gaya kayak gitu ada ada saya kenali mukanya kok bisa mengenali mukanya yang saya juga begitu itu apa apa tukang jahit itu kalau lihat tukang jahit apa pedagang-pedagang lain itu apa walaupun gak bawa barang pedagang lain oke ya itu dan selanjutnya dan selanjutnya insya Allah bukan sesuatu hafalan yang memberakan karena ada pun ayat al-quran yang tidak masuk kita baca itu juga pendek ya atau boleh karena al-quran boleh pilih mana ayat manapun yang itu hati kita meyakinnya bisa untuk seperti yang kita ingatkan kan ya paskir ul-quran selanjutnya ada paskir ul-quran nah ini yang agak unik kaya karena saya komparasal saya kolaborasikan dengan apa namanya penemuan dari sisi medis halaman 50 ya paskir ul-quran ul-quran paskir jarak jauh nah ini langsung ke hal yang kita perlu tahu bahwa ternyata ternyata ya saya sendiri ini berasal dari salah satu yaitu saya namanya al-marhum al-mawfurlah promotimis rohman wazir yang mengasuh bodoh pesan keren anjur hidayat kedung buning ketahuan saya ambil sama beliau dan saya mengamati saya mengamati tidak walaupun tidak hanya beliau banyak juga yang praktekan itu ada seseorang yang sakit kemudian sama beliau itu tidak dijajai apa-apa hanya suruh mandi antara jam 2 jam 3 malam saya mandi antara jam 2 jam 3 malam dengan air sungguh digerujung ya dan tidak berapa lama tidak berapa lama karena saya waktu itu juga gak sampai ada jeda prekondor jadi sekitar 1 bulan lah perkiraan saya itu orang datang lagi dengan keadaan yang benar-benar sudah sembuh datang ke kiri saya seorang hanya ingin mengaturkan rasa terima kasih karena sudah sembuh padahal penyakitnya berat ya penyakitnya itu hampir lumpuh ya apa Parkinson atau apa lah penyakit di otak sama kiri saya suruh mandi enggak suruh bahasa apa-apa dia menganggung enggak saya suruh mandi enggak nah banyak yai-yai yang kemudian menyuruh kita wirida atau afad di satu waktu terlebih nah pada halaman 51 bagi yang pengguna bagi kita partisi rukyah ketika kita merukyah orang dari jarak jauh kenali penyakitnya untuk menentukan waktunya kenali penyakitnya dan tentukan waktunya ya contoh disini dari jam 9 malam sampai jam 11 dari jam 9 sampai jam 11 malam kita harus tahu bahwa pada waktu jam 9 malam sampai jam 11 malam itu adalah waktu regenerasi limpa limpa adalah organ penting dalam tubuh yang berfungsi untuk melawan bakteri atau kuman ya yang berada di dalam tubuh dan dan produksi sel-sel dalam darah merah ada dua jadi ada dua pada waktu jam 9 sampai jam 11 malam itu regenerasi limpa dan yang kedua regenerasi sel-sel darah merah jadi untuk orang yang penyakitnya diakibatkan oleh kekurangan sel darah merah orang yang gampang terkena penyakit atau bakteri terkena alergi umpamanya orang yang di Jakarta kita perintahkan sampai antara jam 11 sampai jam 9 sampai jam 11 coba dalam durasi setengah jam saya biasanya gitu minimal setengah jam sampai duduk bisa jam berapa itu janjian dulu saya akan merugian dari sini sampai ikut instruksi saya dia memilih jam setengah 11 sampai jam 11 durasi setengah jam atau satu jam tergantung kita sebagai rohnya oke setengah 11 sampai duduk sendirian di kamar ya menghadapi pas jam setengah 11 janjian mengatur nafas seperti orang semedi lah kalau supaya bisa dipraktekan dengan gampang ya saya berpikir dengan berpikiran apapun yang panjang dengan paling suka sekenang sholawat ya sholawat senang istighfar ya istighfar dengan niatan yang pertama ya Allah saya duduk dengan niat menerima segala fadhilah bacakan ayat-ayat poran dan doa dari rohinya disebut sampai nama sampai dikasih nama asli nama akun nama akun orangnya bu ini nama asli ya nama akun power ranger dikasih tau namanya subejo ya subejo ya gak usah dikeren-keren nama asli jadi rohin ditutup sampai niatkan dalam hati saya duduk siap menerima ya bacaan alquran doa dari si pula subejo teman ya udah cukup itu aja duduk diam jangan jangan kemana-mana jangan menenangkan diri dengan bacaan yang pelan lembut bacaan istighfar terserah terserah dia yang penting itu nyambung dengan Allah sebagai bentuk sangat lama berdoa pada saat yang sama persis mulai jam 11 sampai jam 11 kita di rumah juga harus konsekuen bacakan ayat-ayat rupiah kita tunjukkan untuk si pulang dengan si pulang kalau alamatnya jelas alamat itu nama ya nama seorang nama jabat bayinya kemudian juga kalau kita mengenali wajahnya sambil membayangkan wajahnya itu sebagai alamat untuk lebih cepat sampai ya karena ada kalian punya punya apa frekuensi sendiri ya akan sampai apa nyampe eh pasti nyampe pasti nyampe maksud saya harus mengulang sampai harus meninggalkan tangi dan eh ya paham ke aneh kut itu maksud saya sampai beberapa kali saya tajibah ini dan memang Allah ee membuktikan bahwa Al-Quran ini memang kumjizat ya kalau kumjizat saya membacanya dari rumah dan orang itu sebagaimana yang saya tuliskan disini jarak jauh dan tidak ada bedanya dengan saya merugian laku suami tidak ada bedanya baik reaksinya atau Allah memberikan kesembuhannya dan sebagainya sama saja karena bagi seorang Robby ketika masuk laku ini ya sudah tidak berharga lagi yang namanya jarak karena Bapak Musi dia sudah sangat mengenali Al-Quran ya dia tidak dibatasi oleh pebodohan dirinya sendiri paham semangat ya kita bisa berbicara selanjutnya gimana ya selanjutnya kasih aja saya teman-teman teman-teman nah aku ya beres sekenal apapun kita semua terhadap angkoran dan ok oke saya lanjut mohon maaf ya kalian bersinggung saya ngekseng aja halaman eh pada pukul 11 sampai jam 1 malam pukul 11 sampai jam 1 malam itu waktu racun-racun dari seluruh tubuh dikumpulkan ke dalam kantong empedu dan selanjutnya akan diproses deliver itu waktunya dari jam 23 sampai jam 1 malam ini sangat sangat membantu bagi seorang ini baik jarak jauh ini yang jarak jauh maupun jarak dekat ya ini apa lebih kepada pemilihan waktu sebenarnya pemilihan waktu untuk merupiah ya eh orang yang punya penyakit liver atau empedu ya untuk memaksimalkan mengoptimalkan kinerja empedu dan kinerja dari liver ini maka rutyahlah orang ini pada pukul antara pukul 11 sampai jam 1 malam baik langsung maupun jarak jauh ini lebih optimal akan lebih optimal ya ok untuk penyakit apa tadi liver dan empedu yang memang kedua organ ini sangat penting untuk mengeluarkan racun-racun ya ketika empedu atau liver ini terganggu racun-racun tidak bisa maksimal dikumpulkan diproses untuk dibuang mengendal menjadi penyebar-penyebar penyakit-penyakit yang lain karena ini penting dua organ ini ya tukang apa koemono seksi kebersihan tukang nyambut ya empedu dan dan liver eh di maksimal kinerjanya ya tukang sabunya jika biasanya 50 ribu ya 500 ribu itu pasti bersih ya jadi kita sasaran baca rambu-racun kita pada jam itu khususon empedu ini baca rambu apa? khususon empedu wal ginjal ya apa? ya empedu wal ginjal dari si pulang-pulang pasangan bacakan ayah-ayah itu akan memaksimalkan kinerja jadi empedu dan ginjal jadi dia sanggup apa namanya dengan sendirinya itu dengan pahilah hayat Al-Qur'an itu eh sanggup meneklalisir racun-racun dan pebuangnya sangat membantu ya kemudian antara jam 1 sampai jam 3 malam adalah saat generasi sel-sel hati racun-racun yang tadi ya dari jam 11 sampai jam 1 itu dikelola oleh eee empedu pada saat selanjutnya mulai jam 1 sampai jam 3 ya yaitu adalah masa regenerasi sel-sel hati jadi sel-sel hati dari dari eee deliver itu ya ini meregenerasi itu jam 1 sampai jam 3 kalau tadi kinerjanya proses dari perjalanan racun itu ditampung di empedu dan proses di lever sementara lever ini pada jam selanjutnya setelah memproses dalam durasi 2 jam dari jam 11 sampai jam 1 si empedu ini dia mereproduksi sel-selnya jam 1 sampai jam 3 mereproduksi sel-selnya nah pada saat ini bagi yang setaman dia punya gangguan-gangguan disana bacakan juga ya antara jam 1 sampai jam 3 tapi di jam inilah ya ini saya itu menyuruh seorang pagi pasien untuk mandi kejut saat mandi pagi sebelum subuh langsung tadi kalau bisa kata keterangan beliau itu air sumur air sumur yang mendapatkan curahan embun yang terbuka terbuka itu menjadi obat ketika jam antara jam 2 di awa khirul layla ya itu langsung entah itu melalui sanyo atau langsung ditimba tapi di burung subuh ini sarang itu langsung terkejut nah kejutan sarang dengan niat ya dengan niat fatillah waktu dan sebagainya dengan suara detil yang sempurnanya seperti apa itu hanya Allah saja yang tahu tapi yang jelas bahwa itu menjadi salah satu metode terapi pengobatan berjutan guru bujuk langsung nah ini saya pernah tajibat pada obat candu narkoba candu narkoba saya suruh dimandikan ayahnya ya karena dia sudah seperti orang linglung ya sudah getah gitu itu saya suruh mandi oleh antara jam 2 sampai sebelum subuh dan ayahnya langsung berusaha di sumur tetangga karena dia gak punya sumur ya terbuka ada sumur tetangga di kerujuan itu dalam sama sebulan makanya saya bisa simpulkan coba 40 hari pertama itu betul-betul 40 hari pertama ya jadi sebelum 40 hari saya tidak mengatakan sembuh tapi karena laporannya Alhamdulillah anak kuis mendingan sudah tidak bergetar sudah tidak seperti orang ketakutan karena pendapat orang lain kemudian mengabawa orang ini itu kesurupan ayahnya gak tahu kalau dia becang narkoba begitu saya dipanggil ke sana saya lihat rasa-rasanya sebagai tim LPG walau tidak LPG sudah dibakukan ini orang-orang jini setan ini jadi jini yang kegelapan sedikit ini dikuasai kegelapan yang lebih besar ya jadi tidak terdeteksi itu karena seking kecilnya akhirnya akhirnya bahwa ini anak engine mendingan itu kecang 2 nobat anak saya itu akhirnya ini masih kecang 2 nobat maksud saya nanggil saya sampai gak percaya sama saya banyak anaknya karena gak bisa ditanya dia panggil temannya nangis temannya karena memang ya anak engine mendingan itu kecang 2 nobat jadi bukan sampai menanjir ciri-cirinya seperti orang ketakutan ngeliat jir kepada diri sambung maka rupiahnya dengan ditambah dengan metode itu tadi yang harus dipraktekan di rumah kejutan salat yang mandir pada jam 2 sampai jam 3 pagi ini salah satu contoh pemilihan waktu pemilihan waktu itu itu sangat terkir eh racun-racun yang berkumpul di kantor penduduk tadi yang akan diberikan penawarnya oleh hati selanjutnya disarik oleh ginjal nah pada saat jam 1 sampai jam 3 dari eh liver turun ke ginjal untuk didistribusikan segala racun-racunnya akhirnya pagi-pagi aku sampai bangun jam 3 itu lari ke kamar kecil berarti bisnis ya jam 2 jam 2 jam 2 bukan karena dingin karena sistem tubuh Allah sudah kehendaki seperti itu tapi pagi-pagi mesti belum nguyuk kenapa karena waktunya pembuangan pembuangan racun ya itu antara jam 1 sampai sampai jam 3 nah itu kemudian jam 3 sampai jam 5 adalah regenerasi sel paru-paru nah ini yang punya-penyakit paru-paru bukan sesel bengek ya Allah bukan nganging-nganging ya itu rugiahnya jam 3 sampai jam 5 ya jam 3 sampai sampai jam 5 jadi suara tajun setelah itu bacakan ayat-ayat rugiah kalau untuk sendiri seorang rugi eh pegang bagian paru-paru paru-parunya pegang bacakan ayat rugiah dengan sentuhan tangan kita diluruskan ke sesuatu yang kita tuju pasti juga akan sampai karena kita juga harus tahu satu-satunya anggota tubuh yang benar-benar Allah muliakan jelas adalah kelapak tangan kita apa sebab kelapak tangan inilah yang selalu menghadap ke arah segala tulisan takdir dan kehadap Allah Allah sampaikan secara langsung ke kelapak tangan kita jadi tidak hanya dari sini ke sana juga orangnya jatuh ya kenapa bisa sampai ya umpamanya sampai bisa boleh coba karomahnya 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 kelapak tangan jenengan ya ini sampai dengan jari ini jari telunjuk ya sanggup memindahkan banyak barang ya gak usah ngomong ya gak usah ngomong karomahnya kenapa dia punya punya kelebihan menghadap apalagi bagi orang-orang yang selalu berdota paham ya maka kenapa di JRA itu ada metode melukai mandiri dengan gini ya nah karena energi dari kelapak tangan ini sungguh akan sampai ke titiknya ya bahkan saya saya disini jeningan dan saya ya siapa yang ingin merasakan energi ya yang saya kirimkan itu sampai tinggal seperti ini dan saya seperti ini pasti akan sampai pasti terasa tidak mungkin tidak karena sebuah sumat tumpuk oke ya lo masuk kalah dengan ada ada yang mau coba itu ada yang gini gini oke satu menit satu menit satu dua tiga ke atas tangannya pecahkan mata konsentrasi di perasaan di tengah-tengah pelapak tangan alhamdulillah alhamdulillah binsel alamin alhamdulillah 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 selamat iya ia yang bergetar, yang seluruh-selur, yang seperti ada angin, yang seperti berat ya selamat datang di pemenalan energi diri sendiri kalau Allah bisa, sudah diperlukan cukup, hanya seperti ini oke, iya bisa makan saman ya? enggak, aku bisa enggak, saman juga bisa seperti itu, tidak harus, saman di depan sini katakan hal yang sama, pasti bisa, apalagi dengan ayat Al-Qur'an yang pantang ditolak oleh siapapun dalam ayat itu, Al-Qur'an loh, dengan batu saja, yang tidak bernafas, batu dibacakan Al-Qur'an atasnya, batunya akan meredah batu, bisa reaksi dengan Al-Qur'an apalagi makhluk yang hidup dan punya perasaan, bisa merespor bagaimana kita masih ragu terhadap Al-Qur'an itu ya, jadi, pihak yang tidak bisa dibantah wah, aku enggak merasakan apa-apa, tanganmu berbusta tapi, yakinan saya enggak bisa dikalkan oleh ragu-raguan yang sangka munculkan ya, tanganmu itu berbusta, kok yang lain banyak merasakan terakhir, antara jam 5 sampai jam 7, itu pembuangan racun oleh khusus jadi, saya akan, kamu Nabi Subuh mesti belet-e-e-e ya, karena itu memang pada saat jam 5 sampai jam 7 adalah masa pembuangan racun oleh khusus nah, ini bisa di, apa namanya, di kolaborasikan menjadi ilmu, tambahan, metode tambahan untuk kita ketika merupiah orang lain dengan gangguan-gangguan tertentu kita pilih waktunya, pilih waktu-waktu yang sudah ada di, saya referensikan, ada di buku ini selanjutnya, Tasfirul Hoib, terakhir, Tasfirul Hoib Tasfirul Hoib ini, juga bukan penemuan saya saya hanya membubungkan apa yang sudah diperhatikan oleh banyak orang-orang khusus nah, ini levelnya sudah khusus lagi, ya, di Tasfirul Hoib, Tasfirul Hoib dimulai dari, apa yang sudah saya sampaikan hati kita punya model yang sangat luar biasa, kekuatannya mampu menembus semua dimensi maka Tasfirul Hoib, istilah lainnya adalah Rukiah lintas dimensi Rukiah lintas dimensi ini kok bahasanya tegih banget memang Al-Quran tidak pernah rendah bukan, bukan otoritas kita sebagai orang Al-Quran ini tidak bisa rendah maka Rukiah lintas dimensi pun pasti Al-Quran bisa oh, bukan kita Al-Quran, sekali lagi Al-Quran ketika berbicara Rukiah bicara tentang Al-Quran yang sudah tidak bisa dibatasi lagi oleh semua ilmu manusia saat yang dikumpulkan menjadi satu tidak terbilang, tidak terbayang oke ya, jadi contoh kalau sampaikan ada sebagian yang pernah dulu di pesantren ngasma ini ya pernah lagi walaupun waktu itu ya masih pakai, ngisi pakai pangkrobi itu bisa dibacok dengan Pak apa sih sebenarnya yang sedang Anda lakukan apa cukup dengan lapat itu kemudian benda ini terjadi sesuatu yang harus terjadi sesuai keinginan kita bagi orang yang amatiran belajar hikmah amatiran belajar hikmah mungkin hanya sampai sebatas itu tapi saya ingin seorang Ruki JRA jauh lebih tinggi bisa menggali dari fenomena yang terjadi seperti itu ya kenali Tasfir Ghaib Rukiah Lintas Dimensi Rukiah Lintas Dimensi Sampai pernah membaca masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattar ya siapa yang merupiah Umar bin Khattar ya Rambunan itu sendiri karena Rasulullah tidak membacakannya Fatimah ya tidak membacakannya secara langsung jatuhnya Sayyidina Umar itu ketika Sayyidina Umar membacanya sendiri setelah dia disuruh manggul hatinya di Surat 1-14 Energi Al-Qur'an sangat luar biasa tidak ada satu metode pun yang sanggup melebihi Al-Qur'an ini bagaimana bisa seorang yang sudah mengungkus pedang ingin memanggal Rasulullah kemudian pedangnya tetap berhungkus tapi berbalik membela Rasulullah bagaimana bisa 180 derajat ini metode mana hipnotis kelas mana Al-Qur'an bahkan tanpa dibacakan oleh siapa Sampai pernah perasaan keajaiban pasti ketika Sampai terus Al-Qur'an sudah sampai sekian sampai berhenti karena Sampai dikasih tahu oleh Al-Qur'an bahwa bacaannya tadi salah pernah ya bacaan mana yang sanggup mengingatkan pembacaan kalau dia salah membaca hanya Al-Qur'an berhenti untuk mau kurang terlalu sampai berhenti Al-Qur'an Al-Qur'an baik ketika sebelumnya di tengah-tengah atau sesudahnya tidak ada Al-Qur'an di sana hanya kata-kata verbal yang dibangun oleh sendiri itu bukan Al-Qur'an saya ulangi saya ulangi ketika Sampai tidak membaca Ayat Al-Qur'an baik sebelumnya ketika berjalan atau sesudahnya tidak ada Ayat Al-Qur'an di sana maka walaupun dengan bahasa Pak Ahdulawai Sampai sedang berdusta mulutnya karena itu bukan Ahdulawai itu adalah hipnosis biasa itu hipnosis biasa karena Ahdulawai itu harus Al-Qur'an ketika seorang roki Ahdulawai memperhatikan Ahdulawai ya itu yang pertama harus kita tahu bahwa Al-Qur'an mempengaruhi seorang roki harus bagaimana dan harus seperti apa Al-Qur'an ketika itu seperti Al-Qur'an yang pada saat dibaca oleh Saidina Umar dan beliau jatuh dari kafir menjadi seorang mu'min seorang yang sedang melaksanakan Ahdulawai ayat yang dia baca ayat ini kemudian memberikan energi di alam bawah sadar seorang roki kemudian dibiaskan kepada matinya itu itu Ahdulawai boleh baca boleh baca apapun ayatnya niat ya Allah saya niat Ahdulawai saya niat baca ini menyasar sampai di alam bawah sadarnya sehingga sistem di dalam tubuhnya itu menjadi berubah sebagaimana yang engkau inginkan gitu jadi lepaskan segala tentang diri kemampuan dan sebagainya ketika Ahdulawai siapkan alam bawah sadar kita selebar-lebarnya untuk menerima segala energi pengobatan dari alam kemudian setelah kita menerima kita juga masuk ke alam bawah sadar ya tenang nyaman rileks cukup itu loh cukup itu nggak harus sampai tidur bagaimana seorang yang tidur bisa menidurkan orang lain gitu kan jadi keluar dari Ahdulawai keluar dari apa yang sudah menjadi batasan-batasan di teori hipnosis berbeda ya berbeda kemudian nanti disana ada perbedaan antara kendam hipnosis dan Ahdulawai perbedaan yang mendasar hasil-hasil juga yang mendasar jadi ini yang saya sampaikan sebagai apa namanya clue jadi anugerah besar dari Allah ketika kita menjadi seorang praktisi jamiah rupiah swajah semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang ikhlas bersama orang-orang bercahaya hati dan tubuhnya bersama dengan cahaya Rasulullah bersama dengan cahaya Al-Quran dan masuk ke dalam ruang cahaya yang abadi di ruang keselamatan ruang merahmatan yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini yang dapat saya sampaikan banyak kekurangan yang saya sampaikan betul dan maklumilah bahwa saya masih amat iran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih